Kepastian kehamilan Dewi Persik akhirnya terungkap mantan istri Angga Wijaya yang lakukan USG. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Gampang dengan apa yang dialaminya, Dewi Persik melakukan USG untuk memastikan apakah hamil atau tidak. Ya, pedang dud yang sedang dekat dengan Rian Ibram itu saat ini sudah bercerai dengan Angga Wijaya. Namun setelah perceraian itu justru Dewi Persik mengalami gejala kesehatan mirip orang yang sedang hamil. Bahkan terkini, perempuan yang dekat dengan Rian Ibram itu ternyata sempat datang ke dokter kandungan. Bahkan Dewi Persik sempat memeriksa kandungannya melalui hasil USG. Hal ini terungkap dalam salah satu tayangan di video.com. Dalam tayangan itu Dewi Persik bercerita sempat sakit seperti masuk angin. Bahkan dia harus pending dua kali sebagai juri di acara pencarian bakat. Sampai aku ngejuri pun cancel dua kali berturut-turut katanya. Ketika mau menjadi juri, DP merasakan mual-mual. Akhirnya aku periksa ke dokter, kata teman-teman aku, kamu hamil ya, kata DP. Tudingan ini membuatnya bingung, yang hamilin aku siapa katanya. Apalagi dia dan Angga Wijaya sudah tiga bulan cerai. Bahkan dia sudah lama tak hubungan suami istri sebelum cerai dengan Angga Wijaya. Akhirnya aku periksa ke dokter, kata teman-teman aku, kamu hamil ya, kata DP. Tudingan ini membuatnya bingung. Yang hamilin aku siapa katanya. Apalagi dia dan Angga sudah tiga bulan cerai. Bahkan dia sudah tak lama tak hubungan suami istri sebelum cerai dengan Angga Wijaya. DP pun lalu datang ke dokter kandungan, bahkan dia melakukan USG. Lantas bagaimana hasil USG DP? Benar USG benar gue, takutnya aku masih menstruasi tapi hamil gitu katanya. Ternyata dokter mengatakan tidak hamil. Masuk angin kali bu, kata DP menerukan sang dokter. Ternyata setelah minum obat, dia muntah lagi. Aku belum pernah hamil, aku pernah merasakan midam pemirsa, katanya. Pedang dud Dewi Persik mengungkapkan penyebab dirinya tak kunjung hamil. Padahal Dewi Persik sudah menikah tiga kali yakni dengan Saiful Jamil, Aldi Tahir, dan Angga Wijaya. Meskipun belum dikaruniai anak hingga kini, Dewi Persik mengaku dirinya sudah melakukan program hamil. Biduan asal Jember Jawa Timur itu juga membantah dirinya mandul. Sebagaimana disampaikan Dewi Persik saat menjadi bintang tamu di kanal Youtube Ruben Onsu belum lama ini. Aku memang memprogram, bukan berarti aku mandul ya pemirsa selama ini. Waktu kan orang-orang bilang dari suami pertama sampai suami ketiga kapan hamilnya. Ungkap Dewi Persik. Ia lantas memaparkan kondisi rumah tangganya dengan Saiful Jamil dan Aldi Tahir. Suami pertama gimana aku mau hamil gitu kan, susah untuk diungkapkan. Semua orang juga tahu kan, papar Dewi Persik. Yang pernikahan pertama aku 2 tahun, setiap tahun aku di pengadilan selalu ditalak, belum pisah ranjang. Kala itu Dewi Persik mengaku bahwa pernikahannya dengan Saiful Jamil tak lebih hanya sebuah status saja. Sama suami pertama itu intinya status nikah gitu aja, tapi aku gak pernah tahu suami aku di mana, terangnya. Lantas pada pernikahan kedua dengan Aldi Tahir, Dewi Persik mengaku tak pernah diberikan nafkah lahir maupun batin. Hingga akhirnya pernikahan tersebut hanya mampu bertahan selama 1 tahun. Karena suatu hal yang tak bisa ia umbar ke publik. Kalau yang kedua dengan Aldi Tahir setahun, tapi selama setahun itu aku gak pernah dikasih nafkah lahir batin. Cuman ada suatu peristiwa yang tak bisa aku ceritain di sini, di publik. Dan dia juga sudah mengakui kesalahannya, pungkasnya. Cuplikan pernyataan Dewi Persik yang membantah tudingan dirinya Mandul itu pun langsung menuai banyak simpati dari warganet. Tak sedikit yang mendoakan Dewi Persik agar secepatnya mendapat keturunan. Tidak ada suatu peristiwa yang tak bisa aku ceritain di sini. Suka nonton BS dan berkosa pria. Dalam kesempatan yang berbeda, Dewi Persik membeberkan mengenai film biasa naksinya serta fantasi set, Uliarnya, Satya menginginkan untuk berhubungan badan. Seperti yang diketahui, Dewi Persik merupakan sosok selebriti yang kerap tampil berani dan mengaku tidak munafik. Dewi Persik mengunggapkan bahwa dirinya suka nonton film porno yang gimana sudah menjadi kebutuhannya. Saya suka nonton film BS, Blue Film, terus saya main sendiri. Itu sudah kebutuhan buat aku, aku nggak munafik ya, mas. Aku suka nonton sendiri, terus aku juga sendiri di depan webcam gitu. Bukan yang couple ya. Ya, single, kata Dewi Persik. Bahkan Dewi Persik secara belak-belakang membeberkan bahwa dirinya melupakan tipikal wanita yang liar dan mendominasi saat berhubungan seks. Saat itu orangnya terlalu liar, mas. Karena saya itu orangnya akan memperkosa, bukan diperkosa. Kalau dirancang saya lebih dominan, jadi aku tuh orangnya begitu, kata Dewi Persik. Pemilik nama Dewi Muria Agung tersebut menyebutkan bahwa dirinya tidak bisa diam saat berhubungan badan dan selalu ingin bergoyang. Kalau disuruh diam, aku nggak suka. Aku suka dominasi dari cowoknya saja yang diam, biar aku yang goyang. Soalnya, hayalan aku keluar semua di situ, kata Dewi Persik. Tidak hanya itu saja, Dewi Persik juga menceritakan pengalaman serta kesannya bagaimana ia berhubungan badan dengan para mantan suaminya. Laipul Jamil dan Aldi Tahir yang merupakan mantan suaminya Dewi Persik tersebut, dianggap belum memenuhi kualifikasinya. Hal itu diungkapkan beberapa tahun lalu sebelum dia menikah dengan Anggawi Jaya. Dua suami aku, aku sedikit jubit udah keluar jadi susah deh, makanya nanti aku pengen punya cowok yang rajin. Minum jambu biar kuat, kata Dewi Persik. Saat menikah dengan Anggawi Jaya, Dewi Persik terlihat memberikan kesan bahagia, walaupun pernah dilanda konflik rumah tangga. Bahkan Dewi Persik juga mengatakan jika Anggawi Jaya termasuk suami yang sering meminta jatah. Pertama bukan buru yang baik, kedua jual bentar terus, yang ketiga minta terus, kata Dewi Persik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!